Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Double winner setelah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemirsa Keuangan, kemudian disusul dengan penghargaan dari Badan Kepenggawaian Negara, kategori implementasi norma, standar, dan juga manajemen ASN terbaik. Seperti apa, Pak, upaya yang dilakukan oleh PMK Jember sehingga mendapatkan penghargaan dari BKN Award ini? Ini aku yang senang dari negeri kita ini. Bahwa apa yang didapatkan dari PMK Jember, ini bukan hanya sekedar mendapatkan Mbak Ica. Ini adalah satu bukti nyata bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Bapak Presiden, Bapak Pemerintah Provinsi, Bu Benur melihat Jember seperti apa ya. Kemarin kita dapatkan BTP ya, BTP kita dapatkan disusul dengan BKN. Saya tadi menyampaikan bahwa WTP ini adalah kerjanya teman-teman ASN. Dan didapatkan, di Rai itu WTP dapat ya, di WTP. Wiswayai Jember bisa dipercaya. Artinya apa, masyarakatnya dan birokrasinya benar. Terus dikasih lagi, namanya BKN Award ya, dari Badan Kepenggawaian Negara. Dan di situ manajemen ASN terbaik. Manajemen ASN terbaik termasuk, apa namanya tadi, NSPK ya. Itu bagaimana mengatur, mengelola kepegawaian yang benar. Bagaimana mengangkat pejabat yang benar, dengan sistem-sistem yang benar. Bagaimana dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Untuk mengkontrol, mengkontrol dan melaksanakan tupoksi yang benar. Maupun untuk hak daripada ASN maupun non-ASN itu terkontrol dalam sistem aplikasi yang kami punya banyak. Banyak sekali, kalau saya bacakan banyak sekali. Puluhan aplikasi dan itu dilakukan, Pak. Dan artinya apa? Dengan adanya WTP dan sekarang adanya BKN Award, ini melengkapi sudah. Bahwa memang benar-benar, wiswayai Pemkab Jember mendapatkan BKN. Karena hasil kerja para kawan-kawan UPD yang luar biasa. Saya pribadi, Tasang Bupati Jember, bersama Wakil Bupati, Gus Birjon. Mengucapkan terima kasih teman-teman ASN dan teman-teman non-ASN. Dan juga masyarakat Jember. Karena ini adalah hadiah mereka semuanya. Mereka lagi, sedang ada orang yang melihat. BKN mendapatkan award, BKN berarti ada orang yang sedang melihat Jember seperti apa. Siapa itu dari BKN Pusat Jakarta. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Baik. Baik, Pak. Cukup menarik tadi sempat dibahas terkait. Ada beberapa aplikasi yang sudah diciptakan oleh teman-teman ASN. Kemudian bagaimana pemanfaatan layanan digital Pemkab Jember dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, Pak? Kita ada satu banyak aplikasi yang terbuka untuk publik untuk mengkontrol, Pak. Tentunya di kitab ada kominfo. Dari bapak, dinas informasi yang bisa dilihat di website kita. Itu langsung terbuka seluruh aplikasi-aplikasi yang kita miliki. Jadi kalau kami terangkan satu persatu, mungkin tidak detail ya. Tapi yang jelas, silakan masuk di dalam websitenya kominfo kita. Dan di situ Anda akan bisa melihat terbuka bagaimana masyarakat bisa mengambil manfaat dari setiap aplikasi itu. Untuk mengontrol masyarakat, mengambil manfaatnya apa? Bisa komunikasi mulai tentang perizinan, tentang perizinan, tentang bantuan, tentang kooperasi ya. Tentang izin-izin, perizinan-perizinan kooperasi, UMKM. Mereka semua bisa melihat di sana. Dan termasuk untuk pelayanan-pelayanan Duk Capil ya. Untuk KTP bermacam-macam, akte kelahiran. Itu bisa dilihat semua di sana. Dan semua setengahnya sudah digital. Di samping untuk pelayanan ASN itu sendiri. Termasuk tentang absensi, itu sudah ada semua. Ada yang satunya yang namanya G. Silakon itu. Itu melayani tentang layanan kenaikan pangkat, maupun pensiunan, cuti, usulan NIP atau P3K. Itu ada semua di sistem Silakon itu. Baik, Pak. Sejauh ini, Pak, dari beberapa layanan digital yang sudah diciptakan oleh PMK Jember, bagaimana antusiasme dari publik, Pak? Publik memang kita mungkin untuk memuaskan semua mungkin tidak ya. Mungkin memang ada satu dua masyarakat yang memberikan sesuatu statement. Kami membuka, saya punya IG ya. Saya ada punya Instagram, dan Instagram itu tidak ada adminnya. Adminnya adalah Bupati Jember, silakan. Dan adminnya itu adalah Bupati Jember. Saya kalau ngejalan ISK Abram itu malam. Dan Instagram itu bukan untuk gaya-gayaan, tidak sama sekali. Itu adalah ruang terbuka untuk mengkoreksi, memberikan saran maupun apapun. Dan silakan untuk dicek bahwa setiap ada ISK Abram kepada kami, kami akan screenshot itu, saya kirimkan kepada kepala dinas-kepala dinas kami. Untuk mengecek kondisi. Contoh, ada satu yang terbaru ini, barusan ini di daerah mana, daerah sumber Jambi, kalau nggak salah ada seorang ibu yang tidur di lantai, di sendirian di situ. Itu kami screenshot. Kami kirim ke dinas sosial. Dinas sosial langsung dengan jaringannya yang setiap desa ada, bahkan di setiap RT itu ada, itu langsung gerak cepat di lapangan, ambil foto kembali, trikmennya seperti apa ibu ini harus dilakukan. Seperti itu, Pak. Itu keren sekali. Namun juga tidak sedikit juga untuk mengkontrol kami, mengkoreksi terhadap apa yang aplikasi yang kita miliki, kekurangan-kurangan apapun. Dan itu adalah luar biasa. Ini adalah bagian dari membesarkan jembetan seperti itu. Harus ada yang sisi kontrol. Baik dari masyarakat umum, maupun dari tawarkan LSM, maupun dari teman-teman jurnali, silakan. Apapun itu masukkan, itu luar biasa buat kami. Dan insya Allah kami tidak akan pernah komen itu, tapi akan kami lakukan dengan tujuan kerja saja. Berarti cukup bermanfaat ya, Pak, ya pelayanan digital ini bagi publik ya, Pak? Sangat bagus sekali. Baik, Pak. Dari penghargaan yang sudah diraih, opini WTP, dan juga dari BKN World ini atas implementasi ASN terbaik, bagaimana upaya Pemkap Jember untuk mempertahankan ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih.